Di fakta berikutnya, jumlah pengungsi rohingya di Aceh membludak membuat para pengungsi memasuki permukiman warga. Sementara warga tak ingin berurusan dengan pengungsi lantaran tabiatnya yang dikenal buruk. Kedatangan para pengungsi rohingya ke Aceh nyata berikan persoalan baru. Awal pekan ini paling tidak tercatat ada 500-an pengungsi dari Bangladesh itu mendarat di sebelah pisir Aceh. Lewat Kabupaten Pidi, Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Utara. Total per November ini, akhirnya ada 1.063 etnis rohingya di Aceh. Jumlah yang membeludak membuat penampungan pengungsi juga jadi tak bisa maksimal melayani. Jadi memang ada satu shelter atau camp pengungsi rohingya di Kabupaten Pidi, letaknya di Kecamatan Padang Pidi. Namun sayangnya sudah sangat berdasarkan. Saat ini dengan kapasitas yang ada, di sana tertampang hampir 500 orang pengungsi dan fasilitas sangat terbatas. Jadi kendalanya adalah kita butuh alternatif tempat. Sementara itu akhir pekan kemarin, 35 pengungsi rohingya kembali mendarat di Gampong Kule, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi. Mereka terpaksa diungsikan sementara di Gedung Sports Center Aceh Timur. Rata-rata pengungsi kelelahan ekstrim, usai terombang ambing di laut selama 11 hari. Pemeriksaan pasien kondisinya sangat stabil. Mungkin karena pengaruh perjalanan saja tadi, makanya pasiennya sempat memas. Tapi ketika sedang diberi makan, pasien kondisinya sangat stabil. Para pengungsi pun berharap bisa menetap di Indonesia, daripada dikembalikan ke negaranya yang penuh konflik dan serba kekurangan. Di sisi lain, kedatangan para pengungsi jadi masalah baru bagi warga. Warga tak ingin berurusan dengan pengungsi, lantaran tabiatnya yang dikenal buruk. Ya kami menolak adanya keadaan koroninya, ini terjadi di Asia Timur. Karena kita takutnya terjadi hal yang kita inginkan. Karena sudah sering jadi ini kan jadi beban. Jadi beban penda untuk memberi makan dan minuman dan keberatan yang dikutukan oleh Aini Suleya. Jadi kita harapkan kita meminta himpan untuk segera bawa wadansi dengan pihak terkait agar mencari solusi, agar dipindahkan. Pemerintah provinsi dan pusat mesti tegas mengatur kedatangan pengungsi rohingya di Aceh. Jangan sampai jadi sumber masalah baru yang bisa merugikan. Kairu melaporkan untuk NET.